Kamu tau gak sih, IPB University menyediakan banyak fasilitas seru yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kalo kamu main kesini, atau nyusul aku jadi mahasiswa disini, aku ajakin kamu pake semuanya deh. Halo semuanya, nama gue Sandro Aldi, lu bisa mangga gue Sandro. Dan sekarang gue lagi ada di kampus gue, di IPB University. Dan gue yakin banyak dari kalian yang kepo, pengen tau, penasaran, sama kira-kira fasilitas apa yang dikasih sama kampus ke mahasiswa-mahasiswa disini, secara IPB itu merupakan kampus pertanian terbaik di Indonesia. Nah, biar kalian gak penasaran, yuk kita kolik bareng-bareng. Mau ngomong soal kuat banget jalan kaki? Penyebab anak IPB University kuat jalan kaki? Ya asramanya guys. Kok bisa kampus ada asramanya? Nah, ini yang unik banget dari IPB University guys. Mahasiswa tahun pertama di IPB University wajib banget masuk asrama. Jadi, kemana-mana kamu harus jalan kaki deh. Kamu angkatan berapa? 5-4. Pernah asrama dong pagi sebelumnya? Iya, pernah dong. Terus kira-kira perasaan tinggal di asrama gimana? Seru sih, soalnya 24 jam tuh rame-rame gitu. 24 jam? Iya. Udah itu aja? Udah. Itu lagi, itu aja? Udah deh, itu aja. Kamu angkatan berapa? Angkatan 5-5. Pernah tinggal di asrama sebelumnya? Pernah. Perasaannya gimana tinggal di asrama? Tinggal di asrama itu seru, karena kan kita bisa ada teman-teman ngobrol, dan juga sama-sama ngerjain tugas sih. Seru gitu ya? Seru-seru. Thank you. Halo, kamu angkatan berapa? 55. Pernah di asrama sebelumnya? Pernah. Coba perasaannya gimana tinggal di asrama? Ya, seru sih soalnya asrama tuh kayak miniatur Indonesia gitu. Miniatur. Jadi, selorong aja tuh, bahkan seasrama tuh beda-beda daerah gitu. Jadi, kayak yang kita bisa belajar budaya-budaya di Indonesia gitu. Baik, thank you. Oke, sama-sama. Nah, hidup tuh gak cuma butuh tidur kan guys? Di PB University juga ada nih tempat makan asik yang harganya mahasiswa banget. Kopi Sentrum ini nih tempatnya. Tempat ngopi yang asik banget. Jadi, kamu gak harus jauh-jauh keluar dari kampus cuma buat ngopi. Karena ngopi di dalam kampus pun kece banget loh guys. Nah, buat kalian anak asrama yang bosan di asrama mau nugas tapi ada kendala, butuh tempatnya nyaman. Nah, Kopi Sentrum merupakan tempat yang tepat buat kalian datengin. Selain itu, IPB juga punya fasilitas lain yaitu ada mini store buat kalian beli-beli barang untuk pelengkapan di asrama. Ikutin gue. Masih urusan perut dan makanan nih. IPB University punya minimarket sendiri loh. Namanya AgriMart. AgriMart ini jual macem-macem kebutuhan kamu. Mulai makanan yang pasti ada dan juga kebutuhan sehari-hari kamu. Jadi, kamu gak harus pergi jauh-jauh deh. Terus, uangnya dapet di mana dong? Ya, gampang sih. Tinggal ke ATM Center aja. Ada kok. Selain tidur dan makan, kamu juga pasti perlu olahraga kan ya. IPB University punya pusat olahraga indoor yang asik banget nih guys. Namanya Gymnasium. Gymnasium dijadiin tempat buat matkul olahraga juga loh guys. Bisa dibooking juga buat olahraga seru kamu sama teman-teman kamu. Kalian tinggalnya jauh dari rumah. Sakit gak usah khawatir kalau di IPB. Kalian bisa langsung datang ke poliklinik. Karena di sini gratis dan juga pelayanannya cepat. Kalian tinggal masuk, regis, namanya tunggu dipanggil. Masuk ke ruangan dokter, dikasih obat, sembuh. Nah, kalau udah sembuh, waktunya kita bersyukur. Kemana? Ke Alhur. Fasilitas ibadah yang sering jadi salah satu ikon IPB. Apalagi kalau bukan Masjid Alhuriyah guys. Sambil usaha biar sukses, kita juga perlu doa, iya kan? IPB University pastinya punya perpustakaan lah ya. Perpusnya kece banget nih. Ada komputer, wifi kenceng, AC dingin, dan pastinya buku-buku keren. Tapi sebelum masuk, jangan lupa bikin kartu anggota dulu ya guys. Fasilitas untuk mahasiswa IPB untuk menunjang kehidupannya udah gue bahas dari A sampai Z. Sekarang gue bakal bahas fasilitas yang dikasih sama IBB University untuk menunjang kegiatan akademik dan pengembangan intelektual. Kalau yang ini, pasti tempat yang disukain banget sama anak-anak organisasi. Ya, nanti kamu tau lah. Namanya mirip-mirip sama SC, tapi fungsinya beda banget. Di sini tempat buat ngurus korespondensi, translate transcript nilai. Kalau di sini sesuai namanya, bookstore, ya pastinya tempat jual beli buku sih guys. Buat kamu yang anak lab banget, pasti seneng nih tahun pertama kamu bakal dihabisin di sini. Ada lab kimia, biologi, fisika, kimia, dan pusat pembinaan bahasa asing juga loh guys. Soal ruang kelas di IBB University, kamu gak usah khawatir lah. Fokus belajar aja biar bisa masuk dan dengerin kuliah dosen di ruang kelas ini. Gimana sodukan IBB University? Gue usah mikir panjang-panjang, gue tunggu masuk sini dan kita ketemu di IBB University.